Intro Paling Madeni Laksa Mana TNI Yudho Margono melakukan mutasi Rotasi dan promosi jabatan Kepada sejumlah jeneral Di lingkungan tentara nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD Tercatat ada 19 Jeneral TNI Angkatan Darat yang mendapat Mutasi jabatan Kebijakan mutasi tersebut tertuang Dalam SK Pang 5 TNI Nomor Kep Garing 1111 Garing 9 Romawi Garing 2023 Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan Dalam jabatan di lingkungan tentara Nasional Indonesia Yang ditetapkan Laksamana TNI Yudho Margono Pada Rabu 27 September 2023 Dalam kebijakan terbaru yang dikeluarkan Laksamana Yudho Margono itu Sebanyak 38 perwira TNI baik dari Angkatan Darat Angkatan Laut dan Angkatan Udara Mendapat tugas dan Tanggung jawab baru Salah satunya perwira tinggi berdarah Batak Yakni Maijen Lismerlumban Dalam surat keputusan Pang 5 TNI tersebut Maijen TNI Lismerlumban Siantar dari Pasali TK3 Bidang Sosbud Kumham dan Narkoba Pang 5 TNI diangkat Dalam jabatan baru Sebagai staf khusus Pang 5 TNI Sebagai informasi Maijen Lismerlumban Siantar diamanahkan Untuk menjabat sebagai Pasali tingkat 3 Bidang Sosbud Kumham Dan Narkoba Pang 5 TNI Sejak Juni 2023 Sebelum itu beliau sempat menjabat Sebagai Pasali tingkat 3 Kasat Bidang JAHPRES Sepanjang karirnya Maijen Lismerlumban juga sempat menjabat Kas Koga Wilhan I Beliau lahir di Nainggolan Samosir, Sumatra Utara Pertanggal 21 Juli 1966 Maijen Lismerlumban adalah Bidang Di Dalam Kemiliteran Tanah Air Berbagi jabatan strategis Di institusi TNI Angkatan Darat Sudah pernah diembannya Ia tercatat pernah menjabat Sebagai Danionif 725 Warwagi Pada tahun 2006 hingga 2008 Kasrem 091 Aji Suryanata Kesuma Dan Patun Seskot pada tahun 2012 Hingga 2013 Selain itu beliau juga sempat Menduduki posisi sebagai Kapendam 17 Cendrawasi Pada tahun 2013 hingga 2014 Dan Staf Ahli Pangdam 17 Cendrawasi Bidang Manajemen Sis Hanek Pada tahun 2015 Jenderal Asal Samosir ini juga Pernah bertugas Sebagai Paban 2 Orstra Sobs TNI Dan Paban 3 Latga Sobs TNI Karir beliau makin cemerlang Setelah ia didapuk menjabat Sebagai Aspot Wilkas Koga Wilhan III Pada tahun 2020 Di tahun yang sama beliau ditunjuk Menjadi Kasko Gartab 1 Jakarta Setelah itu ia diangkat menjadi Kasko Gap Wilhan I pada tahun 2021 Pada tahun 2023 Pak Lismer kemudian dimutasi Menjadi Pasali Tingkat 3 Kasat Bidang Jahpres Di tahun yang sama beliau Kemudian kembali dimutasi Menjadi Pasali Tingkat 3 Bidang Sobukum Ham Dan Narkoba Panglima TNI Dan Kini Beliau Kembali Dipercaya Panglima TNI Menjabat Sebagai Staff Khusus Panglima Terima 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 Terima